Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Udah lama ya gak ketemu Saat ini kita ketemu lagi di acara Masak Barang Ajeng Sinto Masih di lokasinya Central Kitchen Ananda Food Kali ini aku mau kolaborasi Dengan produk Seafood Ini gak kira-kira deh jauhnya ya Dari Papua, Laut Lepas Papua Kita mau tau gak apa itu Nah ini nih Ini namanya Produk dari Sakina Food Oke Kali ini aku mau liatin Produknya Sakina Food Salah satunya Udang Banana Ada yang udah tau belum udang banana Oke Nah ini udang banana ini Di frozen langsung Dari Laut Lepas Langsung di packing Tanpa pengawet, tanpa formalin Tapi yang pasti sudah dibersihkan dulu Sudah dibersihkan dulu Baru kita packing Satu box ini Beratnya Satu kilo Ini BA Banana udang Isinya kurang lebih Kalau kita hitung satuan Itu antara 31 Sampai 35 Kita mulai Kita mulai Nah Ketika kita keluar dari frozen Kita keluarkan dari frozen Kalau mau langsung juga bisa Caranya dengan Merendam Udang 10 menit Di air putih biasa Ini kita ambil yang masih beku Ini langsung dari Papua Masih beku Kita diamkan 10 menit Ini ada yang sudah Siap goreng Sudah suhu ruang Kita coba nyalakan kompor Kita coba ya Ini fresh banget Dari teksturnya Lihat nih Ya Teksturnya itu Bener-bener masih fresh Aromanya juga masih fresh Kita mulai coba ya Ini yang sudah Suhu ruang ya Nah Ini dimakan langsung Juga enak Kalau pun mau di bumbu Tinggal seperti bumbu Balado Atau bumbu apapun Kita tinggal campurkan aja ya Sakinah food Khusus banana udang ini Dia mengeluarkan juga Produk yang Sudah Bersih ya Tanpa kulit Tanpa kepala Ini beratnya 1 kg Dia tersedia Kemasan Setengah kilo juga Kemasan setengah kilo Satu kilo kurang lebih Isinya Empat puluh ya Kita coba ya Dari aromanya itu Seger ya Ini Gak bisa ditemukan Di Tempat lain ya Kecuali langsung ke Papua Siapa yang minat Boleh hubungi Amanda Food ya Kalau untuk udang Masih utuh Kayak gini Dia Kemasan Satu kilo aja Ini fresh Sekali lagi No formalin No pengawet Sehat untuk konsumsi keluarga ya Gak perlu repot-repot lagi Ini harganya Agak kaget juga tadi ya Sama seperti udang-udang Udang windu Sepantar dengan itu Tapi rasanya Rasanya gurih Dan fresh Yang pasti fresh ya Oke kita mau coba lagi Yang goreng yang Ini tadi sudah suhu ruang ya Kita coba yang Oke Tanpa Sudah bersih ya Ini juga bisa Langsung dimakan Dikonsumsi Atau Ditambah bumbu Ini sebentar aja Kalau udang Ini belum ada Di tempat lain ya Kalau minat Buruan Aku stok gak banyak Aku mau coba dulu Sekali pengiriman Itu 500 box Jadi sempat-sempat Dia dapat ya Oke kita coba Lihat ya Kita pindahin dulu Ke Nih Bismillahirrahmanirrahim Oh penas Aku coba Lihat teksturnya Ini masih fresh ya Nih Jadi kalau udang-udang Yang kita beli di pasar itu Dia prosesnya Mas Panjang Harus Melalui Apa Dari nelayan Nelayan nanti Masih Pokoknya panjang lah Prosesnya Tapi kalau ini Langsung ya Langsung begitu Mereka dari laut Lepas Dia packing Langsung kirim Ke Jakarta Ini Beda ya Kalau frozen Sea food Fresh itu beda Kalau dia Tidak segar Dia akan Hancur Digorengnya Oke Atau Mengecil Ini masih Sama Seperti Udang yang Masih Beku tadi ya Oke kita Coba ya Bismillahirrahmanirrahim Jangan Kepengen Kalau Kepengen Bisa langsung Besen Masih panas Boleh langsung Dimakan Pake kulitnya Atau Dibuka Bismillahirrahmanirrahim Hmm Luar biasa Seperti ada Bumbunya Dia gurih Kalau biasa Yang suka Apa Makan Sea food Segar Pasti dia akan Dia bisa membedakan Mana Udang segar Dan Udang yang Sudah Lama di jalan Ini Ini Kita coba Kepalanya Bismillahirrahmanirrahim Hmm Gak ada Bau amisnya Sama sekali Yang ada itu Aroma wanginya Oke Hmm Buat teman-teman Semuanya yang minat Hmm Segera ya Hubungin Ananda food Karena Itu tadi Aku mencoba Untuk 15 box Dulu ya Atau Berarti 15 kilo Untuk yang Udang Hmm Masih utuh ini ya Oke Sekian Testimony Atau Onboarding aku Sampai ketemu lagi Di lain kesempatan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa